Padahal meski Valentino Rossi, legenda MotoGP telah pensiun. Namanya masih menjadi daya tarik bagi para penggemar adu balap motor. Di area untuk penonton di sirkuit Mandalika, pernik dengan identitas Valentino Rossi. Jadi buruan para penggemar MotoGP. Sejak Jumat hingga Sabtu, banyak penggemar MotoGP, terutama fans fanatik legenda MotoGP Valentino Rossi, memburu beragam pernik juara 9 kali MotoGP ini. Mereka kebanyakan memburu kaos dan topi. Harga yang tinggi tak menyurutkan niat para penggemar ini untuk mendapatkan barang-barang bertema Valentino Rossi. Sempat pesimis dengan produk yang dijual, pengelola penjualan pernik Valentino Rossi pun akhirnya bisa bernapas lega setelah melihat animo para penggemar MotoGP maupun pengunjung sirkuit Mandalika. Kami sempat ngerasa kemarin hari pertama, hari kedua, hari pertama di hari Jumat, semula kita rasa sepi, tapi sekarang tidak diduga-duga sangat banyak dari tadi. Alhamdulillah, perubahan, hari pertama dengan hari kedua ini, 180 derajat sangat, pokoknya intinya jauh beda. Sementara itu, salah seorang penggemar MotoGP Skagus fans fanatik Valentino Rossi menyebut sempat kebingungan karena tak juga menemukan tempat yang menjual pernik pebalap idolanya. Fans bernama Fahmi ini akhirnya merasa bahagia karena bisa memborong barang bertema VR46 yang merupakan inisial legendaris Valentino Rossi, walaupun dengan harga relatif tinggi. Ini memburu tempat ini, penjaga apa? Wah, dari selesai tadi abis nonton MotoGP season kualifikasi berapa itu, saya dari L, terus nyari. Lalu datang ke sini? Iya, cari katanya ada Rossi di sini. Kalau di sana kan adanya cuma Marques, Honda. Saya cari ke sini, Rossi ada di sini kan, saya dapat lah di sini. Ya, legend ya? Legend. Legend. Walaupun dia udah nggak main, tetap aja kan? Ekonomi dan para wisata ikut terdongkrak dengan gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Namun, pemeliharaan dan kesinambungan penggunaan sirkuit harus jadi prioritas setelah ajang MotoGP selesai. Apalagi sirkuit Mandalika sudah dikontrak promotor MotoGP Dorna untuk 10 musim balapan atau selama 10 tahun. Fitri Rahmawati, Kompas TV Lombok, Luzat Negara Barat. Jangan lắng WhatsApp. Jangan lắngatal juga mendorong gemar dan lebih banyak malaksi ke sini.